Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangi Taruna Politeknik Pelayaran Surabaya Jargon ini selalu saya pakai di dalam setiap aktivitas pembelajaran baik itu pagi, siang, ataupun malam bagi Taruna yang memang banyak aktivitas yang sangat melelahkan selain itu bahwa Semangi merupakan salah satu ikon kota Surabaya kembali berjumpa dengan saya Suparno dalam program dosen mengajar kali ini saya akan menyampaikan atau membawakan dalam mata kuliah pendidikan Pancasila pendidikan Pancasila pada saat itu tidak serta-merta diimplementasikan oleh perguruan tinggi karena masing-masing pengembang dari kurukulum di pendidikan tinggi tidak serta-merta mengimplementasikan oleh karenanya bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 maka semua pendidikan tinggi baik itu negeri atau swasta berkewajiban untuk melaksanakan pendidikan Pancasila secara terpisah tidak terlepas kemudian atau tidak terlepas juga para Taruna dari Politeknik Pelayaran Surabaya model pembelajaran yang akan saya pakai pada hari ini adalah cooperative learning model pembelajaran ini melibatkan sejumlah kelompok kecil yang bekerja sama yang saling membantu secara inspiratif atau secara interaktif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan selain itu model pembelajaran ini dapat menguatkan daripada karakter gotong royong dengan ide untuk membangun konsep berpasangan yang itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang tentunya dalam rangka untuk membangun mengembangkan menguatkan keterampilan abad ke-21 yang sangat diputuhkan oleh para Taruna untuk mengetahui tujuan Pancasila dalam arus jarah perjuangan bangsa Indonesia maka tujuan pembelajaran yang ingin dicapai agar Taruna memiliki komitmen untuk menjalankan ajaran agama di dalam konteks Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di mana dalam Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang paling utama tujuannya adalah mengembangkan daripada potensi peserta didik dalam arti Taruna agar menjadi incan yang beriman dan takwa kepada Tuhan yang ma'asa yang kedua untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini tentang Pancasila di dalam arus sejarah bangsa Indonesia maka Taruna berkomitmen untuk menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana itu sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita merupakan salah satu tujuan dalam rangka untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam hal ini adalah Taruna agar yang paling utama menjadi insan yang beriman dan takwa kepada Tuhan yang ma'asa yang kedua agar Taruna dapat mengaktualisasikan daripada nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saleh secara individual dan saleh secara sosial dan berikutnya juga beserta dengan lingkungan alamnya tentunya selain itu Taruna juga diharapkan memahami, menganalisis, mempresentasikan dinamika Pancasila secara historis dan merefleksikan fungsi dan kedudukan penting Pancasila di dalam perkembangan Indonesia mendatang yang tentunya kita ketahui bersama bahwa implementasi Pancasila dari era kepemimpinan mulai dari Insinyur Soekarno Presiden pertama sampai dengan sekarang mengalami dinamika yang sangat luar biasa untuk dapat memahami tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia maka Taruna diajak untuk menelusuri tentang konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia selain itu juga Taruna diajak untuk berargumen bagaimana dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia karena Taruna harus berpikir secara kritis sebagai insan yang dapat dikatakan sebagai agent opcing di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Taruna juga diajak untuk bagaimana menelusuri perlunya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia juga Taruna diminta untuk secara lening tunuk mencari tahu tidak harus diberitahu mencari sumber atau menggali sumber secara historis secara sosiologis secara politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia karena di era reformasi, di era digital sekarang Taruna diajak untuk melakukan pembelajaran dengan teknologikal, pedagogikal, konten, nulit sehingga selain tujuan-tujuan berdasarkan materi yang ada juga Taruna dapat berpikir secara kritis untuk mampu mendeskripsikan bagaimana esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan Adik Taruna, untuk selanjutnya kita ajak berpikir secara kritis bahwa untuk memahami Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjuk kepada ketiga hal pokok Yang pertama, bahwa Pancasila adalah merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia The Funding Product Yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat-istiadat yang berlangsung pada saat itu Dan yang tidak kalah pentingnya, bahwa Pancasila adalah merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan Bahwa semua praktik kehidupan penyelenggaraan negara harus bersumber dari Pancasila Selanjutnya, adik-adik Taruna akan kita ajak untuk memahami secara utuh Bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia Sesuai dengan yang tadi pernah saya sampaikan Kita akan menggunakan Cooperative Learning Di mana Kelompok-kelompok kecil yang biasa Saya lakukan di kelas Biasanya, Taruna kami berjumlah 24 dalam satu kelas Saya bagi menjadi 4 kelompok Sekarang, dari 4 kelompok kecil itu Kita gabungkan cukup menjadi 2 kelompok Kelompok pertama, kita beri nama Government Yang kelompok kedua, kita beri label oposisi Atau antara kelompok pro dan kelompok kontra Yang melibatkan 4 kelompok kecil Kemudian, Taruna kita berikan tugas Untuk melakukan learning to know Dengan proses Pembelajaran teknologi Pedagogical content knowledge Dengan mencari Menggali Berdasarkan sumber Dan data yang jelas Referensi yang dapat dipertanggungjawabkan Kemudian, mereka melakukan aktivitas Untuk kajian yang dibuatnya Nanti akan dipresentasikan Di dalam kelas Materi diskusi Yang tadi sudah diarahkan Dari awal Tentang pro dan kontra Atau dapat dikatakan Kelompok government dan kelompok oposisi Kita kerucutkan Menjadi Salah satu tema Atau topik yang berjudul Bagaimana penerapan Pancasila Di masa kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo Yang perlu kita sampaikan pada Taruna Bahwa Apa yang dilakukan oleh Taruna Bukan untuk Mendiskreditkan pemerintah Bukan untuk Mendiskreditkan Daripada pemimpin tertentu Tetapi Kata kuncinya Betapapun lemahnya Pemerintahan suatu resim Tetapi Pancasila Harus tetap bertahan Di dalam kehidupan berbangsa Dan Bernegara Sebagaimana Yang telah digali Sumber historis dan sosiologis Oleh Para Taruna Sebelumnya Kita ketahui Bahwa Mulai dari era Presiden Soekarno Di mana Pancasila Implementasinya Mengarah kepada Nasakom Nasionalis Komunis Agama Kemudian Di era Presiden Soeharto Mengarah kepada Eka Prasetya Pancakarsa Atau Pempat Perdoman Penghayatan Pengamalan Pancasila Yang dituangkan Kedalam Kepatapan MPR nomor 2 Tahun 1978 Demikian pula Pada era Kepemimpinan Presiden Yang Yang lain Setelah tugas Kelompoknya Kita bagi Arah diskusinya Sudah Jelas Maka Tugas Daripada Dosen Atau Pengajar Untuk Melakukan Monitoring Tugas Atau Monitoring Daripada Kerja Kelompok Dengan Catatan Bahwa Agar Pelaksanaan Daripada Diskusinya Berjalan Dengan Tertib Dengan Efektif Dengan Efesien Maka Hanya Boleh Ada Dua Laptop Yang Menyala Dosisi Kelompok Ya Yang Sudah Diberikan oleh Dosen Setelah Waktunya Mencukupi 40 menit 40 menit Ya Kemudian kita Amati Kita Kapasitasnya Dosen Hanya Sebagai Monitor Memonitoring Memonitoring Dari Pelaksanaan Tugas Taruna Atau Mahasiswa Atau Sebagai Fasilitator Sebagai Motivator Setelah Cukup Kemudian Presentasi Daripada Masing-masing Kelompok Kelompok Pro Dan Kontra Setelah Diundi Tadi Maka Bisa Dilaksanakan Adik-adik Taruna Atau Para Taruna Di dalam Melaksanakan Presentasi Pro Dan Kontra Ini Dengan Harapan Untuk Mengembangkan Memperkaya Menumbuhkan Atau Dapat Memfasilitasi Daripada Kebutuhan Abad Ke-21 Sehingga Dengan Tugas-tugas Yang diberikan Model Pembelajaran Yang dipilih Oleh dosen Diharapkan Communication Kolaboratif Critical Thinking Creativity Daripada Para Taruna Dapat Berkembang Dapat Tumbuh Dengan Baik Dapat Terfasilitasi Sehingga Nantinya Pada Saat Para Taruna Sudah Berada Di Masyarakat Benar-benar Mampu Menjadi Agent Popcing Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara Demikian Yang dapat Saya sampaikan Pada materi hari ini Sampai Ketemu Pada Pembelajaran Yang Akan Datang Bila topik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semanggi Taruna Terima kasih Terima kasih.